Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ferdika Wijaya Kusuma Dalam kesempatan video kali ini Saya akan membagikan Satu live wallpaper keren ya Namanya yaitu Neoline Dan Anda bisa menyaksikannya Sekarang di perangkat layar Anda Lihat Ini namanya adalah Neoline Live Wallpaper Neoline Live Wallpaper ini menggunakan Gyroscope ya Ketika gambar Garis atau stripe nya itu Bergerak itu karena saya menggoyang-goyangkan HP saya karena Live wallpaper ini menggunakan Gyroscope ya untuk bisa Menggerakannya Dan untuk karena memasangnya pun juga sangat cukup mudah Sekali Anda hanya perlu Menginstallnya di Google Play Store Aplikasinya yaitu Bernama Neoline Live Wallpaper Neoline Live Wallpaper Nah ini Anda bisa Gratis ya Men-downloadnya gratis Di Google Play Store Dengan nama aplikasinya Neoline Live Wallpaper Free Dari Maxellus.net Dan cara settingnya pun gampang ya Kita lihat Opsinya Setting Dan disini Sebenarnya ada banyak sekali fitur-fiturnya Namun saya tidak bisa membukanya Karena Anu ya Ini Kita harus bayarnya 7500 Murah saja 1800 Dan 31.000 Ketika setelah Anda membayarnya Maka Anda akan mendapatkan fitur-fitur baru Seperti yang ada di daftar ini ya Colors Behavior Material Background Simulation Dan lain sebagainya Namun saya akan menjelaskan beberapa Opsi Atau setting Yang terdapat di Aplikasi Neoline Setting ini Yang pertama yaitu Kamera Giro On Atau Off Ini adalah Apabila Anda ingin Menggoyang-goyangkan seperti tadi Seperti ini ya Ini saya goyang-goyangkan HP-nya Maka Garis-garisnya pun juga ikut Bergerak Anda hanya perlu Mengaktifkannya tadi ya Anda jentang saja Namun apabila Anda tidak Tidak mau Atau tidak ada Fitur Giroscope Di ponsel Anda Dimatikan saja Kemudian Giroscope Power Giroscope Power ini adalah Sensitifitas dari Giroscope itu sendiri Tadi settingan default Saya akan coba Settingan yang paling terendah Yaitu Negatif 2 Bagaimana efeknya Nah Disini Agak sangat susah sekali ya Karena sensitifitasnya Saya kurangi Ke paling bawah Yaitu Negatif 2 Kemudian Saya akan pindah Ke Positif 2 Saya naikkan Dan Jauh lebih ringan Untuk mengendalikan Garis-garis yang ada di layarnya ini Namun saya lebih menyukai Settingan default ya Maka saya akan Pasangga default saja Kemudian Disini ada Opsi yang penting Yaitu Open Settings Anda centang Apabila Anda ingin Masuk ke Pengaturan Neoline Wipe Paper ini Hanya dengan Dua ketukan saja Ya Apabila Anda Ingin membuka Setting Secara cepat Setting Neoline Wipe Paper ya Anda hanya perlu Mengetuk Pada Layar Live Wipe Paper ini Dua kali Nah Tadi saya sudah Ketuk dua kali Maka akan muncul Langsung Setting dari Neoline Live Setting Live Wipe Paper Settingnya ini Bila saya nonaktifkan Maka Ketika saya memuncat Seberapa banyak pun Tidak akan Terbuka ya Setting dari Neoline Live Paper 3 Nah Mungkin itu saja Oh iya Masih ada satu lagi Kita bisa mengatur FPS nya ya Frame per second nya Mulai dari 60 Sampai titik terendah Yaitu 10 FPS Mari kita coba Ketitik yang paling rendah Yaitu 10 FPS Nah Patah-patah kan Itu karena Frame nya hanya 10 Frame per second Kita bandingkan dengan FPS yang paling tinggi Dan Smooth sekali Bisa Anda lihat Saya gerak-gerakan ini Dan cukup sekian Apa ya Review saya Mengenai Mengenai Neoline Live Paper Ini Rekomendasi Sekalilah bagi teman-teman Yang ingin Mempercantik Tampilan dari Perangkat Teman-teman semuanya Dan Cara menggunakannya pun Cara memasangnya pun Juga cukup mudah Yaitu hanya dengan Mendownload dan Menginstall nya ya Secara otomatis Kemudian Buka aplikasinya Kemudian Pilih Open ini ya Open ini untuk Mengaktifkan Live Wallpaper Neoline ini Demikian Tutorial dari saya Mengenai Live Wallpaper Keren 1 ini ya Yang bernama Neoline Live Wallpaper Semoga bermanfaat Bagi kita semua Mohon maaf Apabila ada Tutur kata Yang salah dari saya Akhir kata dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh